selamat pagi teman sahabat pelik pabian 78 di tanggal 30 Mei 2022 di hari Senin saya berada di kantor perwakilan ALS ya teman-teman pusenter parkir 201 dari Medan tujuan ke Jember yang rute sejauhnya ya Lembang Medan dengan sopirnya Bang Pertumuan sopir 2 ya lagi dicek-cek oleh kru penumpang lagi istirahat ramai penumpang ramai paket ke paketnya tinggi ya mantap informasi dari Bang Pertumuan lancar dari Medan ke Palembang semoga dari Palembang ke Jember juga diberikan kelancaran rezeki penumpang bertambah terus ini loket ALS di Palembang ya ini ya Peliner Jadis Ben mantap singa gelas tampak tameng ya situasi jalan lintas timur di hari Senin terpantau lancar ya cerah dulu ya di kantor perwakilan selamat pagi Bang dari mana nih Bang di mana? lubuk linggau mau tujuan ke mana nih Bang? Jakarta dengan Bang siapa nih? Supriatin Supriatin sudah sering gunain ini bus ALS Bang baru ini ya memang asli mana nih Bang? asli Jawa asli Jawa kemarin ke lubuk linggau? main ya Jawa ya lancar di perjalanan Bang? sama keluarga atau sendiri ya? oh sama teman ya? gila semoga lancar di perjalanan Bang ya dari dubuk linggau mau ke mana tadi Bang? Jakarta Jakarta ya teman-teman ya dari nah ini ada penumpang dari Palembang ya teman-teman ya mau ke Jawa juga ya nah ini kru lagi naikkan barang ya teman-teman ya ada yang dari Palembang ya naik jadi mau di naikkan di atas sepeda si bawah udah penuh untuk urusan paket sehariannya paket ini ya ALS ini ya di paket-paket di atas dengan safety yang sudah pengalaman ya kru-kru nya ini lah ya di pagi hari bus lintas dari Medan yang udah masuk ya nanti siang sampai malam terus bus dari Jawa dari Medan Medan masuk di kantor perwakilan Palembang untuk bus yang terparkir di Palembang yang biasa keberangkatan jam 2 tidak ada ya kayaknya ya apalagi cuci mobilnya ya di kayaknya kosong ini biasanya 140 atau Bang Leo 365 ya oh naikkan paket kursi ya teman-teman ya kursi yang dinaikkan di atas ini ya penumpang lagi minum es tebu makan bakso siomai Bang lancar Bang lancar Bang oh iya dari Medan lancar ya lancar ke Jember ini ya ke Jember langsung oh dan Bang siapa nih Pardomuan oke lah Bang jadi jurusan jauh nih Jember ya Bang ya sudah 3 hari hingga malam hahaha iyalah Bang semoga lancar siapa cincu ini Bang namanya Bang Perry Bang Perry ya Bang Sepir 2 oh Bang Sepir 2 ya iya jadi Perry cincunya ya iya oke ini nggak nampak ini Bang Darwin belum nampak ini iya Bang iya Bang iya ini teman-temannya oke teman-teman ini ada rombongan juga dari pesantren ya tadi ya eh tadi timbangan ya daerah Indralaya ada yang mau kekisaran nah dinunggu bus yang dari Surabaya ya atau dari pulau Jawa yang mampir ke Palembang untuk naikkan penumpang dari Palembang ya nah ini ya anak-anak dari pesantren tadi ini ya ketuanya ya papaknya ya untuk diloket Palembang ya nah kalau dari Palembang ini biasanya mobil yang perpal lewat lintas barat ya teman-teman ya Obung kantin Obung nah ini ya luasana di loket ada bawa penedu ya batang seri nah ini Obung ya yang obi priara ayam penumpang udah lumayan ya perjalanan jauh dari Medan ke Palembang ini kurang lebih 2 hari ya jadi udah capek di dalam bus dimanfaatkan oleh penumpang untuk istirahat ya di loket inilah gunanya kalau misalnya posisi bus lagi istirahat penumpang juga langsung turun dimanfaatkan untuk ya mandi-mandi makan di sekitaran loket ya teman-teman semoga mungkin cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa tetap dukung channel dari pelik pabian 78 ya teman-teman semoga semakin berkembang channel dari pelik pabian 78 terima kasih terima kasih teman-teman teman-teman oh gitu bapak ngantar aja nih jadi anaknya sekolah di Kisaran ya pak ya jadi sudah sering gunain armada dari ALS pak kalau sering pulang nanti juga ALS ya udah langganan lah pak ya kalau dari Kisaran kan ya full di Kisaran jadi anaknya sudah berapa tahun di Kisaran pak? berapa tahun di pesantren pak ya? iya berapa tahun di pesantren jadi tiga anaknya? iya yang itu? ini parunen oh ini juga sekolah juga? iya ikut ngajar oh jadi yang ngajar ya teman-teman ya ibu gak ikut ini? enggak lama pak di Kisaran? iya paling satu minggu lah pulang aja jadi anaknya ini posisinya? pelajarnya jadi pulang ini setahun sekali kali pak ya? iya tergantung keperluan kalau memang ini ya 2 tahun sekali lah dimana pak itu pak? sekolahnya? namanya? di desa Punggulan apa nama itunya pak? santrennya? Nurul Munawaro oh Nurul Munawaro ya teman-temannya jadi berapa tahun pak sekolah di situ pak? 6 tahun 6 tahunan ya ini udah berjalan 2 tahun? 2 tahun kayak anak SD jadi pak ya? iya pak oh gitu iyalah pak semoga lancar di perjalanan pak ya? amin oke semoga anaknya sukses selalulah ini salah satu ya adiknya ya siapa namanya nih? romadon romadon itu tadi kakak apa adiknya tadi? kakak kakak siapa namanya? Abdul ya oke lah ini Abdul ini yang mau jadi sekolah di Kisaran ya? oke lah deh semoga lancar sukses selalu ya oke teman-teman ya karena bus masih istirahat di loket ALS jadi saya cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih